Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai basic matte painting dengan menggunakan Photoshop. Ini adalah file kerja yang saya pakai, sudah termasuk sketsa awal, konsep dan juga base bangunan yang diambil dari konsep untuk nantinya bisa dipakai pada pembuatan matte painting. Saya menyiapkan 3 folder layer di dalam folder matte painting yang baru saya buat ini, menjadi folder foreground, middle ground, dan background. Di mana nantinya elemen-elemen matte paintingnya akan dimasukkan sesuai dengan posisi depan, tengah, dan belakang pada matte paintingnya. Dan saya akan memulai dengan foto bukit ini, dan meng-crop bagian bukitnya untuk saya drag dan masukkan ke folder foreground sebagai rapisan kiri bawah yang paling dekat dengan mata kita. Saya menggunakan tools Magic Wand untuk membersihkan bagian langit dari foto ini. Saya kecilkan ukurannya. Dan tekan Ctrl pada layar bukit ini untuk mengambil seleksinya. Kemudian saya pilih Select, Modify, Contract untuk mengecilkan seleksi sebanyak 1 piksel. Dan saya invert seleksinya dan tekan Delete untuk menghapus bagian luar dari bukit ini. Setelah itu, dengan menggunakan layer mask hitam dan putih, saya membersihkan bagian pinggiran-pinggiran dari bukit ini. Selanjutnya saya memasukkan pohon yang bisa berfungsi sebagai framing di sebelah kiri atas. Kemudian saya mengambil foto bukit pepohonan yang lain untuk dijadikan layer foreground pada kanan bawah yang juga dekat dengan mata kita. Saya lanjutkan dengan membersihkan bagian pinggir dari foto bukit pepohonan tersebut dengan layer masking yang memakai chalk brush atau brush kapur sebagai brush untuk menghapus pinggirannya. Setelah itu, saya rapikan sedikit posisi elemen-elemen foregroundnya, dan saya copy pohon di kiri atas menjadi 2, dan saya putar posisinya secara acak, supaya framing pohon di kiri bisa menjadi lebih tebal. Selanjutnya, saya mengambil foto danau ini, dan mengambil danaunya sebagai elemen middle ground pada matte paintingnya. Dan saya ambil foto pepohonan ini untuk diletakkan di bagian belakang bangunan utama kita. Saya stretch dengan free transform, supaya bentuk pegunungan ini bisa memenuhi frame di kiri dan kanan kanvas matte painting ini. Kemudian, saya bersihkan pinggirannya dengan teknik yang sama, yaitu layer masking menggunakan beras hitam. Saya mengambil foto pepohonan berikutnya untuk ditempatkan di belakang pepohonan yang sebelumnya. Dan saya bersihkan pinggirannya juga dengan menggunakan layer masking dan beras hitam pada layer masking tersebut. Setelah itu, saya mengambil gambar awan untuk ditempatkan pada grup layer background sebagai latar belakang dari matte painting ini. Dan saya rapikan sedikit posisi elemen-elemen matte painting yang sudah dimasukkan sejauh ini. Setelah itu, saya membuat grup layer baru dengan nama Buildings di atas gambar base building untuk saya masukkan foto-foto bangunan yang nantinya menggunakan clipping mask pada gambar base bangunan tersebut. Dan saya mulai memasukkan foto-foto bangunan yang sudah saya kumpulkan dan saya crop fotonya. Untuk kemudian, saya clipping mask ke dalam layer base gambar bangunan dan saya bermain dengan ukuran besar kecil bangunan sehingga bisa membentuk suatu bangunan baru yang futuristik hanya dengan menggunakan foto-foto bangunan yang sudah ada. Saya masih melanjutkan memasukkan beberapa foto-foto bangunan sampai terlihat base bindingnya sudah terisi dengan berbagai macam bentuk tekstur bangunan-bangunan pencakar langit atau high rise building. Saya menyusun bangunannya agar komposisinya tepat, di mana bagian tengah merupakan fokus utama dari matte painting ini. Dan saya memilih tekstur bangunan yang terdapat banyak kacanya, sedangkan untuk bangunan yang lebih kecil di sebelah kiri dan kanan yang tidak terlalu mencolok untuk menjaga fokus utama tetap ada di bangunan tengah. Setelah itu, saya membuat layer shadow yang di clipping mask pada layer gambar bangunan utama untuk memulai menggambar bagian gelap dengan bayangan dengan menekan shift dan menggunakan brush warna biru gelap atau ungu gelap, terutama di sebelah kanan bangunan karena sumber cahaya di matte painting ini datang dari sebelah kiri. Dan kita bisa mulai melihat ada kedalaman dimensi bangunan yang mulai terlihat setelah saya memberikan layer bayangan ini. Setelah itu, saya memberikan layer highlight untuk memberikan bagian terang dari bangunan dengan teknik yang sama seperti memberikan bayangan sebelumnya. Hanya sekarang, saya memberikan highlight krem terang pada bagian kiri bangunan untuk memperjelas highlightnya. Setelah highlight dan shadow diberikan, kita bisa mulai melihat dimensi kedalaman sudah mulai terbentuk pada bangunan-bangunannya. Untuk langkah berikutnya, kita berikan layer bayangan besar dengan soft brush ukuran besar warna ungu gelap untuk memberikan shading gelap pada bagian atas gedung dan bagian bawah serta belakang gedung, sehingga terkesan seolah-olah ada sinamata hari tertutup awan yang menembus pada bangunan tersebut yang juga dinamakan efek pulse of light. Efek ini, bila digunakan dengan tepat, dapat memberikan kesan sinematik yang keren pada matte painting kita. Kita bisa turunkan sedikit opacity dari layer ini kalau dirasa bayangannya terlalu gelap. Untuk selanjutnya, kita akan memberikan perbatasan gedung di bawah dengan menggunakan gambar foto ini. Dan kita ambil bagian ini, kemudian masukkan ke matte paintingnya. Kita bisa melihat sekarang sudah ada struktur border atau perbatasan di bawah gedung-gedungnya. Dan kita naikkan level kontras pada layer border atau perbatasan tersebut. Selanjutnya, kita akan perbaiki warna pada layer group for ground. Dimulai dengan menggunakan level adjustment layer yang saya clipping mesh untuk menggelapkan warna bukit kiri bawah. Saya lakukan hal yang sama juga pada bukit kanan bawah. Dan saya tambahkan clipping mesh layer shadow untuk memberikan soft brush warna ungu gelap pada beberapa bagian bukit pepohonannya. Dan saya sengaja membiarkan daerah agak tengah di tengah bukit tersebut untuk terlihat sedikit lebih terang. Agar ada informasi sumber arah cahaya dari sebelah kiri pada elemen tersebut. Kemudian gambar pohonnya digelapkan dengan menggunakan level adjustment layer. Setelah itu, saya memberikan layer yang diisi radial gradient untuk layer danau pada group middle ground dan saya berikan layer mode multiply untuk layer gradient-nya. Kemudian saya memberikan layer shadow yang di clipping mesh pada layer pegunungan di belakang gedung untuk mempertegas di mana saja area bayangan pada pegunungan tersebut, terutama di bagian sebelah kanan belakang dari pegunungan itu. Selanjutnya, saya memberikan layer fog atau kabut yang diisi dengan soft brush berwarna krem matahari untuk memisahkan group layer foreground dengan middle ground serta layer middle ground dan layer background. Layer fog ini bisa berfungsi untuk menambah dimensi kedalaman dan ilusi kejauhan untuk matte painting kita. Memasuki tahap akhir dari matte painting ini, kita akan memberikan group color correction atau koreksi warna untuk nuansa keseluruhan karya ini. Kita akan mulai dengan memperbaiki kontras dengan level adjustment layer. Diikuti dengan photo filter untuk memberikan filter warna orangnya dan saya tambahkan curve adjustment layer untuk sedikit menurunkan channel warna hijau dan biru, sehingga warna kuningnya menjadi lebih keluar. Dan saya tambahkan satu lagi curve adjustment layer dengan channel warna biru yang dinaikkan, namun hanya untuk bagian tengah gedung saja dengan menggunakan layer masking. Karena saya ingin mempertahankan warna kebiruan pada gedung utama di tengah. Saya menambahkan layer baru dengan nama vignette untuk memberikan framing warna gelap di sebelah kanan atas dengan menggunakan soft brush warna umum gelap. Dan memberikan warming filter 85 yang saya berikan soft light layer mode dan kemudian saya turunkan sedikit opacity-nya. Kemudian saya tambahkan lagi shadow di bagian gunung dalam gedung. Saya menekan sedikit kontras dari keseluruhan matte painting ini dengan menggunakan level layer adjustment. Dan turunkan sedikit posisi gunung di belakang. Saya memakai curve adjustment layer yang baru untuk menaikkan sedikit warna merah dan juga menurunkan warna biru supaya warna kuning dari matte painting ini bisa lebih keluar. Kita coba lihat keseluruhan nuansanya dibandingkan dengan sketsa original serta konsep aslinya. Oke, sepertinya kita bisa tambahkan sedikit nuansa kuning di matte painting ini sesuai konsepnya. Dengan menurunkan kurva blue channel di salah satu curve adjustment layer, sehingga otomatis warna kuningnya akan keluar karena warna biru yang turun. Saya pindahkan curve layer yang ada masking gedungnya yang ke paling atas, turunkan sedikit opacity-nya dan naikkan lagi kurva birunya. Saya tambahkan layer glow di group middle ground untuk memberikan soft brush warna cream di beberapa tempat, terutama yang terkena cahaya untuk memberikan efek glow terang, namun seperlunya saja dan jangan sampai terlalu berlebihan. Di belakangan saya tambahkan lagi layer glow di luar group. Kemudian dengan menggunakan curve adjustment layer dan juga menggunakan sedikit settingan dari color balance, saya mencoba untuk mendapatkan hasil keseluruhan yang lebih hangat warnanya untuk matte painting ini. Pada tahap terakhir ini, saya akan terus berfokus pada memperbaiki looks gambar secara keseluruhan. Saya menghapus sedikit warna shadow pada gunung di belakang gedung supaya efek cahaya matahari yang tembus dari awan bisa terlihat di gunungnya. Saya naikkan level contrast pada warna gunungnya. Selanjutnya saya pertegas lagi warna bayangan di beberapa area gedungnya. Saya terus pastikan semua warna shadow dan glownya sudah pas. Saya tambahkan sedikit warna gelap di beberapa area gunung dan juga di beberapa area bangunan. Di beberapa bagian gedung yang bentuk gedungnya kurang lebih terlihat masuk ke dalam, saya pertegas warna bayangannya supaya kedalaman gedungnya lebih terasa. Kemudian saya flip vertikal untuk gedungnya dan tempatkan di atas layar danau sebagai refleksi gedung di air. Dan hal yang sama yang saya lakukan untuk gunung di belakang gedung, dan saya delete bagian yang tidak diperlukan. Saya menambahkan sedikit glow untuk mensimulasikan cahaya pantul di daerah sekitar dari sehorisontal bangunan utama ini. Dan selesai. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini sampai selesai. Silahkan klik subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan update-update tutorial yang berikutnya dari channel ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan dan link hasil karya setelah mengikuti tutorial ini, teman-teman silahkan bisa sertakan di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa dan bye-bye.